Halo pemirsa Marki Virtual Youtube Channel, kembali kami hadirkan masakan spesial untuk Anda semuanya di kesempatan kali ini. Dan inspirasi ini adalah inovasi sekaligus juga untuk membuat dapur kita terasa berbeda. Dan resep kali ini kami beri nama oli atau oseng lombok ijo. Dan bahan-bahan yang diperlukan adalah bawang merah, bawang putih, kemudian juga ada cabai hijau yang kita iris tipis-tipis. Kemudian jangan lupa disini ada bahan yang paling utama yaitu tempe yang kita iris tipis dan nanti akan kita goreng. Pemirsa persiapkan sedikit minyak goreng, kemudian kita akan menggoreng tempe terlebih dahulu sambil kita aduk agar teksturnya merata ya, matang secara merata. Jangan lupa untuk menggunakan api sedang ya pemirsa, karena memasak itu perlu menggunakan kesabaran dan juga seni. Selanjutnya kita tambahkan disini ada irisan bumbu-bumbu yang telah kita siapkan tadi, disebelahnya saja ya. Lalu kalau teksturnya sudah seperti ini, kita campurkan pelan-pelan. Jangan lupa untuk menambahkan daun salam, kemudian juga ada lengkuas dan juga bahan-bahan bumbu lain, seperti garam, kemudian juga ada sedikit perisa makanan, ataupun kita gunakan juga perisa sapi ya. Kemudian kita tambahkan juga sedikit gula merah dan kita aduk bersama-sama agar teksturnya benar-benar nyata enaknya. Pemirsa tekstur masakan kali ini sudah jadi dan airnya juga sudah mulai menyusut dan disini kita dapatkan tekstur yang benar-benar eksotik ya. Demikian pemirsa masakan kali ini oli, oseng lombok ijo yang kami persembahkan kepada Anda semuanya. Terima kasih pemirsa. Semoga hari Anda selalu menyenangkan dan selamat memasak bersama Marki Virtual. Terima kasih telah menonton!